Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Pada kesempatan ini kita melanjutkan tadabur surat Al-Fatihah Bab Ta'awud Yaitu tentang pendapat mengenai Iblis dan Syaiton Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Kita langsung membahasnya Para ahli berbeda pendapat mengenai siapa sesungguhnya Iblis itu Sebab di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Fasa jadu illa iblis Disini menggunakan adatul hasyar illa Yaitu huruf untuk membatasi yang berarti kecuali Dengan susunan kalimat demikian Seolah-olah dia atau iblis itu dimasukkan dalam golongan malaikat Sedangkan antara iblis atau jin dan malaikat sungguh berbeda Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya Jin diciptakan dari nyala api Dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua Karena malaikat diciptakan dari cahaya Maka dia selalu menghambakan diri kepada Allah Dan patuh akan segala perintahnya Serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Sedangkan jin diciptakan dari api Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hijr Ayat 26-27 Dan bangsa jin juga diperintahkan untuk mengerjakan syariat agama Sehingga bangsa jin itu ada yang patuh dan ada yang durhaka Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Dalam surat Al-jin ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut Yang artinya Dan sesungguhnya Di antara kami bangsa jin Ada yang soleh dan ada pula yang tidak demikian halnya Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda Dengan adanya dua ayat tersebut di atas Yaitu surat Al-Baqarah ayat 34 Dan surat Al-Hijr ayat 26-27 Para ahli berbeda pendapat mengenai siapa sesungguhnya syaitan atau iblis itu Dimana manusia disuruh berlindung kepada Allah atas godaannya Yang pertama Menurut salah satu pendapat dalam tafsir Al-Mawrohi Bahwa iblis itu adalah golongan malaikat Karena sasaran perintah untuk bersujud pada surat Al-Baqarah ayat 34 Ditujukan kepada malaikat Ada pun mengenai keingkaran salah satu dari mereka Al-Baqarah ayat 34 Menjelaskan bahwa Ketaatan para malaikat adalah merupakan tabiat mereka Sedangkan kedurhakaan mereka adalah merupakan masalah taklifiyah atau pembebanan Berbalikan dengan manusia Dimana ketaatan adalah urusan taklifiyah atau pembebanan hukum Sedangkan mengikuti hawa nafsu merupakan tabiat manusia Yang kedua Menurut dokter Andes Yunahar Ilyas Elsie Syaitan itu adalah anak cucu iblis Sedangkan iblis adalah makhluk goib Dari kalangan jin yang pertama kali durhaka kepada Allah Dan bertekad untuk menggoda umat manusia Yaitu anak cucu Adam Agar manusia mengikuti langkah mereka Yaitu menentang perintah Allah Yang ketiga Dalam mitos kaum sufi Syaitan atau iblis adalah seorang jin pertapa Atau zahid Yang bernama azazil Karena tidak mampu bertahan dalam kerusakan bangsanya Dia pindah ke langit yang tinggi Dan melakukan pertapaan di sana Terpisah dari kejahatan dunia Dan dia mengabdikan hidupnya Untuk menyembah kepada Allah yang maha asa Sampai kemudian Kecemburuannya kepada Adam Menyebabkan Dia menolak perintah Allah Dan menjadi makhluk yang terbutuk Menurut Dawam Raharjo Iblis adalah keinginan rendah Yang menjauhkan manusia Dari sujud kepada Allah Guna memperoleh rahmatnya Sedangkan syaiton Berarti merangsang keinginan rendah Untuk menyelewengkan manusia Dari jalan yang benar Menurut At-Tobari Iblis memiliki keturunan Dan anak judu Yang secara fisik merupakan Ayah bagi jin Sebagaimana Adam telah menjadi Ayah bagi umat manusia Dalam hal ini Pendapat yang paling kuat adalah Iblis bukan termasuk Kalangan malaikat Penolakannya untuk mematuhi Perintah Allah Adalah bukti kuat Bahwa dia bukan malaikat Karena malaikat diciptakan oleh Allah Selalu taat kepadanya Tanpa maksiat Sebagaimana tercantum dalam surat At-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya ayyuhal ladhina amanuku Anfusakum wa ahlikum naro Wa quduhan nasu wal hijaroh Alaiha malaikatun giladun sidad La ya'asunallahama amarohum Wa yaf'alunama yukmarun Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar Yang keras Yang tidak mendurhakai Allah Terhadap apa yang diperintahkannya Kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Untuk itu kita juga harus mengetahui Strategi apa yang dilakukan iblis Untuk menjebak manusia Menurut Ibnu Qoyim Al-Jawziyah Yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat Dalam bukunya Tafsir Al-Fatihah Iblis menjebak manusia secara bertahap Berikut ini adalah tahapan-tahapan Jebakan iblis kepada manusia Yaitu yang pertama Iblis menawarkan kekufuran Mengajak menolak agama Eksistensi Tuhan dan kebenaran kitab suci Agama dianggap sebagai keterbelakangan Dan dianggap sebagai penghambat kemajuan Seolah-olah jika ingin maju dan modern Maka hendaklah meninggalkan agama Yang kedua Bila gagal dengan jebakan yang pertama Maka iblis merancang jebakan yang kedua Yaitu bid'ah Kita tetap beragama Tapi melakukan hal-hal yang bertentangan Dengan disalah Muhammad SAW Sehingga menimbulkan kesesatan Dan kerancuan dalam agama Yang ketiga Bila manusia berhasil menolak semua bid'ah Maka iblis menawarkan dosa-dosa besar Berupa zina, korupsi, merampas hak orang lain Ambisi pribadi dan durhaka kepada orang tua Jebakan yang keempat Berupa tawaran untuk melakukan dosa-dosa kecil Dengan alasan manusiawi Padahal Ali bin Abi Talib berkata Dosa-dosa yang paling besar adalah Dosa yang dianggap kecil oleh pelakunya Yang kelima Jebakan iblis akan menyebukkan Dengan hal-hal yang mubah Sehingga kita melalaikan berbagai kewajiban Kita menjadi sangat berlebih-lebihan Dalam bersenda gurau Berwisata Mencari nafkah Dan lain-lain Sehingga melupakan tugas-tugas Dan kewajiban pokoknya Dalam mengabdi kepada Allah Yang keenam Jebakan yang lebih canggih lagi Adalah Iblis menawarkan ibadat-ibadat yang utama Tapi melalaikan dari ibadah-ibadah yang lebih utama Misalnya Sibuk berdikir Membersihkan diri atau tafakkur di sudut-sudut rumah atau masjid Lalu mengabaikan masalah-masalah sosial Amar ma'ruf nahi mungkar Dan jihad visabilillah Maka kita melupakan Hal-hal yang lebih utama Dan mengerjakan Hal-hal yang utama Yang ketujuh Jebakan terakhir Dan yang paling canggih Khusus untuk orang-orang yang bertakwa Adalah Iblis akan mengerahkan bala tentaranya Jin dan manusia Untuk menyakiti orang-orang mu'min Dengan memfitnah Mencacimaki Dan mendustakan ajaran-ajarannya Sehingga mereka dipenjara Hina Miskin Dan terkucil Demikianlah Demikianlah Pembahasan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton